Intro Halo sahabat inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa bersama saya Ika Oktav Yanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi merupakan sebuah keharusan Dunia terus berubah, sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kita hadir dengan para inovator hebat Dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Telah hadir bersama kami di sini, salah seorang siswa inovatif dari SMAN 3 Unggulan Kayu Agung Mbak Cindy Febria Damayanti Selamat datang Mbak Cindy ya, panggilannya Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik gitu ya, kelihatan ya baiknya Cerah ceria gitu ya Hari ini kita mau ngobrol tentang inovasinya Mbak Cindy ini Yaitu Daun Seribukuman Sebagai Obat Gatal-Gatal Desa Jagolano Nah ini menarik nih Dari judulnya aja udah menarik kita untuk Berarti ini tentang kesehatan ya Bisa cerita nggak nih latar belakangnya Sampai punya ide buat inovasi ini seperti apa? Jadi saya sendiri itu tinggal di Desa Jagolano Yang merupakan desa perairan yang terpencil Yang berada di Kecamatan Rantupanjang, Kabupaten Ogamilir, Provinsi Sumatera Selatan Oke Jadi masyarakat Desa Jagolano ini Masih menggunakan obat-obat tradisional sebagai obat untuk mengobati penyakit-penyakit yang diberitanya Salah satunya adalah untuk mengobati gatal-gatal Oke, untuk mengobati gatal-gatal Jadi masyarakat Desa Jagolano ini menggunakan tanaman liar Yang biasa mereka sebut dengan tanaman seribukuman Sebagai obat gatal-gatal Namun tanaman seribukuman ini masih sangat sulit dicari di laman pencarian Mulai dari namanya, nami ilmiah atau nama latin Dan klasifikasinya di laman pencarian yaitu di google.com Oke Jadi dengan ini kami berinisiatif untuk meneliti tanaman seribukuman Mulai dari nama-namanya, klasifikasinya Dan apakah tanaman seribukuman ini ampuh dalam mengobati gatal-gatal Oke, jadi memang nama seribukuman ini bukannya kita ngambil seribukuman terus dihitungin satu-satu gitu bukan ya Bukan Jadi memang nama daun yang biasa ada di Desa Jagolano ini gitu Dan kita menyebutnya daun seribukuman Itu belum ditemukan nama ilmiahnya ya Belum Jenis dan lain sebagainya gitu Belum Kemudian proses pembuatannya sendiri nih Dari mulai pengambilan sampai dia bisa jadi obat gatal-gatal ini seperti apa nih? Jadi yang pertama itu siapkan dan cuci Daun seribukuman tersebut sebanyak 10 gram Oke Kemudian siapkan dan cuci serai sebagai bahan tambahan sebanyak 5 gram Dan siapkan air sebanyak 200 ml Setelah itu panaskan air tersebut ke dalam panci atau sebuah wadah yang tahan panas Setelah itu tambahkan daun seribukuman dan serai tersebut ke dalam air yang dipanaskan Tunggu sampai mendidih dan berubah warna Oke Selalu disaring gitu ya? Iya Oh udah selesai tuh udah jadi? Iya Oke Oh ya ya Itu produknya ya? Iya Nah udah begitu jadi itu sejak kapan ya? Ini diproduksinya atau dimulai penelitiannya sejak kapan? Mulai penelitiannya itu sejak tanggal 22 Februari 2022 Oh baru ya? Iya baru Udah Tapi produksinya dari 2022 juga? Iya Oh jadi langsung diproduksi langsung diteliti gitu ya sekaligus Nah ini pernah ada gak reaksi dari masyarakat ataupun kita sendiri yang pakai setelah pakai ini gatel-gatelnya hilang gitu? Iya Oke Ibu saya sendiri Oh gitu Jadi jenis gatel-gatelnya apa aja tuh? Jadi ibu saya itu memiliki penyakit batal di kulitnya itu Oke Nah jadi dia itu setiap mandi pakai obat ini Oh gitu Itu jenisnya disemprot, dioles atau gimana? Bisa dimandikan dengan diguyurkan Oh gitu kayak ini ya, antiseptik ya? Iya Oh seperti itu Terus bisa dioleskan dan disemprotkan pada tubuh bagian yang gatel Oke oke Nah pada saat kepikiran tentang inovasi ini manfaatnya udah jelas ya Bahwa untuk membantu orang-orang yang selama ini punya mungkin penyakit dan masih menggunakan obat tradisional Untuk dimanfaatkan jadi obat gatel-gatel ya? Iya Nah selama prosesnya sendiri ada gak hambatan? Yang pasti yang pertama sudah disebutkan tadi ya mbak Untuk namanya sendiri itu belum ditemukan sampai sekarang Jadi kami tuh sangat kesulitan untuk mencari kandungan apa saja yang dikandung oleh dalam siri bukuman itu Terus untuk masa produk, maaf, maksud saya masa kadal warsenya itu masih belum diketahui secara pasti tahun lamanya itu sampai kapan Karena pada saat penelitian kami itu meneliti dengan dua botol Yang pertama botol besar dan yang kedua botol kecil semprotan kayak gini Ternyata untuk botol besar itu terdapat ketika sudah disimpan ke kulkas terdapat perubahan seperti perubahan baunya Nah sedangkan untuk botol semprotan seperti ini masih awet sampai sekarang Oh gitu Ini produksinya dua minggu yang lalu Oh oke masih bagus dan bisa digunakan gitu ya? Masih bagus masih bisa digunakan Tapi kalau yang botol besar dia udah langsung beda? Udah beda Ini dimasukkan di kulkas apa bisa di udara terbuka? Di kulkas Kalau misalnya untuk di udara terbuka pastinya banyak udara dan kuman-kuman yang masuk Sehingga pasti tidak tahan lama Oke Kalau untuk ke depannya nih kan kalau lihat sekarang kan masih uji coba ya Berarti uji coba kemudian dicobakan juga Udah punya hasil sebenarnya bisa mengulangi gatel-gatel Tapi untuk rencana ke depannya pengennya seperti apa? Saya harap tumbuhan liar yang langka seperti tanaman seribu kuman ini Bisa diteliti lebih lanjut lagi Mulai dari manfaatnya, klasifikasinya, dan lain sebagainya Agar dapat memajukan dunia medis di Indonesia hingga di dunia Oke Silahkan nih sekarang pesan dan kesannya untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa? Hai sahabat inovasi Buat teman-teman yang ada di sana Meskipun sekarang sedang dalam pandemi Jangan putus asa dan tetap semangat Mencari inovasi-inovasi selanjutnya Inovasi-inovasi yang baru Agar dapat memajukan Indonesia Baik di bidang medis, politik, pendidikan, teknologi, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya Agar dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengundang kami ke dalam acara One Day One Innovation Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Anggulan Kayu Agung yang telah mendukung kami di dalam meneliti tanaman seri hukuman ini Kemudian terima kasih kepada pembimbing saya dan tim saya yaitu Pak Muzakar, Pak Abdul Karim, dan Bu Emilia yang telah membantu kami dalam penelitian ini Terima kasih kepada teman peneliti saya yaitu Aulia Adanin Arviva karena telah berpartisipasi secara penuh dalam penelitian ini Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Cindy sudah datang ke podcast kami, kita tunggu ya Mudah-mudahan rencana pengembangannya berjalan lancar Terus kita bisa tahu nih daun seri hukuman ini jenisnya apa, kandungannya apa, seperti itu ya Nanti kita undang lagi untuk cerita soal itu ya Mbak ya Oke Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ataupun produk yang dihasilkan oleh Mbak Cindy Bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar YouTube Podcast One Day One Innovation Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya, salam inovasi Berjumpa lagi dengan kami di video selanjutnya, salam inovasi